Taukah kamu ternyata kita bisa memperbaiki sebuah charger atau casan HP yang benar-benar sudah tewas atau sudah mati nah ini masih hidup kemudian yang error itu bagian USB kemudian ini charger yang model lama nah ini benar-benar tidak hidup atau mati kemudian charger yang model baru kira seperti ini juga sudah tewas untuk triknya seperti ini temen-temen ya kita kita bongkar bagian dalamnya seperti ini bisa diolesi menggunakan tina atau bensin atau minyak kayu putih agar lunak ya bagian lemnya mudah dicompot seperti ini oke penampakannya seperti ini ini charger yang model ada IC atau switching nah ini yang masuk ke jaringan PLN atau listrik 220 kemudian masuk ke dioda dan selanjutnya ini masuk ke switching ya IC switching bagian ini nah ini jika digunakan ngecas HP biasanya kan panas tau panas kemungkinan ada yang retak-retak bagian solder ini atau timahnya itu ada yang retak jadi percobaan pertama itu kita solder ulang seperti ini untuk selanjutnya bagian output dioda ini dioda yang outputnya kita ganti kita ganti seperti ini menggunakan dioda sejenisnya ya karena dioda itu banyak kita menggunakan dioda seperti ini dan bagian AC ya bagian AC nya kita sambung kabel dulu seperti ini Oke untuk teman-teman yang baru bergabung mohon dukung toyo dukung link komen dan subscribe Oke seperti ini kita coba dulu ya kita masukkan ke lampu LED selanjutnya kita pasang seperti ini nah oke tidak mau bekerja atau tidak bisa menyala artinya tidak ada tegangan kita cek lampunya dan ini bisa hidup selanjutnya kita pasangkan kembali seperti ini nah masih tidak bisa hidup teman-teman selanjutnya kita cek tegangannya apakah masuk ya dengan cara seperti ini di elko 400 volt nah itu ada percikan api artinya listrik masih bisa masuk di komponen caranya seperti ini enggak usah pakai avometer enggak usah tinggal konsuliskan di elko 400 volt itu ada percikan api selanjutnya cara mengecek IC switching teman-teman ya hanya menggunakan lampu seperti ini ini positif kita pasang di sini ya positif di elko yang 400 volt selanjutnya yang bagian ini IC switching itu salah satu kita potong dari trafo ya Nah kita potong kemudian kita sambungkan di kaki negatif dari LED lampu LED selanjutnya kita tinggal masukkan ini ya kita alirkan listrik dan ini tidak bisa hidup nah ini cara cek IC switching masih hidup atau enggaknya dengan cara trik seperti ini ini ada empat kaki trafo empat kaki trafo kemudian yang sebelah yang ini lah yang ini tiga trafo tiga kaki maksudnya nah yang proposi hanya dua kita ceknya seperti ini ini dua kaki trafo ya yang proposi kita pasangkan positif di IC ya di IC atau di output yang nyambung ke trafo itu nah selanjutnya untuk bagian negatifnya yang 400 volt itu nah seperti ini kemudian trafonya kita putus dulu nah ini jalur ke trafo selanjutnya kita bisa nyalakan seperti ini ini bisa hidup gitu bisa hidup tapi redup kemudian juga kedip-kedip nah seperti ini ini tandanya switching masih bagus bisa berkedip seperti ini oke selanjutnya saya cari yang persamaan ini empat kaki trafo ya empat kaki trafo kemudian yang rusak ini juga empat kaki trafo artinya eh IC nya sama oke caranya seperti ini yang empat kaki trafo ini positif saya taruh di elko 400 volt selanjutnya yang negatif kita pasang di salah satu IC bagian output itu ada dua salah satu saja selanjutnya tinggal pasang seperti ini model ini bisa langsung menyala tapi juga ada kedepannya perhatikan ya nah artinya seperti ini eh IC switching masih bagus cara ceknya triknya seperti ini selanjutnya ini saya lepas yang ini kan bener-bener sudah mati karena di tes menggunakan lamulet tidak bisa hidup atau berkedip nah lepas dulu selanjutnya kita menggunakan trik yang seperti ini jadi kita akan kawinkan kawinkan dulu seperti ini kita gunakan kabel untuk menghubungkan antara A dan B seperti ini teman-teman nah ini sudah saya hubungkan saya singkat saja nggak pakai lama kemudian kita colokan ya tapi harus hati-hati-hati usahakan penyambungannya benar dan ini sudah bisa hidup artinya IC itu jika dipindah kemungkinan juga bisa hidup teman-teman seperti ini jadi ini model kawin ya model kita kawinkan seperti ini tapi ini juga nggak bagus ya karena nggak muat di casingnya lebih baik kita ambil IC nya kemudian kita pasangkan di sini seperti ini selanjutnya kita tinggal solder ya bagian ini dan ini sudah saya singkat saja ini sudah bisa kita tes dulu ya kita tes dulu tapi tetap hati-hati karena tegangan tinggi nah ini sudah bisa hidup artinya sudah bisa bekerja di IC switching ini charger ini sudah normal kembali dengan cara kita mengganti IC switching tapi IC switching itu nggak ada di toko-toko terdekat ya mungkin online atau di market plus banyak ya di toko terdekat itu nggak ada mungkin ini hanya dari barang-barang bekas kemudian kita sambungkan kembali oke dengan cara seperti ini kita bisa memperbaiki sebuah charger yang sudah rusak seperti ini jadi kita irit ya irit sangat irit tanpa model kita bisa memperbaikinya sendiri jika kalian suka dengan video-video kami silahkan di share ke teman-teman kalian dan sampai jumpa sampai ketemu di video berikutnya ya 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 ya